itu akan merugikan yang lain dan ketika ada kebijakan tertentu yang lain itu juga akan terdampak yang mana sebenarnya kalau kita ngomong dari segi kan di ekonomi itu ada tiga ini tiga pihak ya satu rumah tangga produsen rumah tangga konsumen dan juga pemerintah di tengah sebenarnya pemerintah itu fungsinya di tengah yang hanya menjembatani kita sebagai rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen karena orang juga selain memberikan energi mereka waktu mereka untuk bekerja kan mereka juga mengkonsumsi sesuatu intinya satu di ekonomi kalau rakyatnya atau individunya satu pionnya itu itu udah kuat udah terampil dan bisa mandiri semuanya dalam keseluruhan makro itu lebih baik kenapa intervensi pemerintah sangat tinggi terhadap suatu siklus ekonomi atau proses ekonomi di masyarakat ya karena memang lemahnya kualitas berdaya terjadi jadi memang itu semua tidak terjadi kalau masyarakat ini memiliki kualitas dalam artian kalau memiliki kualitas dalam apa yang memproduksi barang dan jasa itu apa ya kalau misalkan kalian UMKM ya ciptakan produk yang paling baik ya karena ya kita sebagian konsumen juga kan dua sisi kalau cintai produk dalam negeri tapi kalau yang di luar lebih murah dan enak kan juga aneh juga sebenarnya dan kalau jasa ya misalkan ya kalau adanya banyak tenaga singa masuk ya dokter kemudian dan tenaga-tenaga ahli lain kalau kita paling jago di situ juga nggak perlu datang lebih jago jadi it's all about getting better jadi nggak ada yang oh ini kebijakan salah ini kalau kita nyalahin sesuatu yang pasti nggak bisa kita kontrol ya sebenarnya kita nggak kompeten di hidup ini jadi ini apapun ya kebijakannya nggak bisa puas karena kamu hanya mengandalkan orang lain setuju orang lain yang kepentingan sedikit untuk bantu kalian beneran nggak ada ya nggak ada ya nggak ada ya nggak ada ya kalian mau mati di jalan nggak peduli sebenarnya ya dan itu kebenaran yang pahit yang kalian ngomong-ngomong ada di kuliahnya anjir tapi kalian nggak sadar yang benar di kuliahnya biar ada otaknya sedikit ya pendapat tentang Genji dan millennial di predisinya akan miskin bro terjebak dome spending itu gimana akan bukannya udah ya bukannya udah ya bukannya udah ya jadi mereka banyak beli spending bahkan untuk skin game boneka labubu karena setiap kita jalankan di tasnya digantungin labubu kenapa sih temen-temennya kenapa suka gantung boneka bisa gantungnya lain bro ya nanti gantung diri lama-lama hanya boneka digantung boneka makanya jadi hati-hati kalian ya 2025 85 jutaan kerjanya akan dihilangkan bagi kamu yang miskin gimana sih ya jadi pintar tapi miskin nggak bodoh lu upgrade diri lu sering-sing nonton margin call itu memband bro merah 9100 oh nggak pengen tahu mereka berapa perang mereka panik apa ya gimana ya ini ya udah di call ya duluan dan ya itulah market ya temen-temen dalam artian everything can change in seconds betul saya selalu bilang ya memang untuknya jangka panjang tapi jangka pendek itu kita hanya cukup re ini bereaksi ya bereaksi tapi tidak over aksi karena dalam jangka panjang ya kita tahu market itu adalah mesin penimbang bukan mesin voting ini memang lagi voting kan sudah bilang ini adalah point of no efisiensi dimana low volume ya kita di tahun pemilu kita di tahun halving ya kita lihat datanya dan kita set expectation and plan dan ya punya ini yes punya aksi yang terukur saya bilangnya orang disini banyak yang rugi karena nggak terukur aksinya betul jadi kalian itu harus terus ya update jadinya jangan cuman selain apa yang kalian nggak bisa kontrol dan jangan salah-salah orang itu itu mentalitas paling bego lu suka salah-salah orang Oh saya rugi karena dia saya ketengar omongan kan lu yang dengar lu yang pencet kan kalau waktu itu judi lu untung JP gimana? diem pasti diem nggak lu? diem lah ya lu nggak bilang terima kasih kok ya ada yang tanya misalnya peran uriah ketiga terjadi mending timbun makanan apa apa? lo mau ngapain ha? lo mau ngapain? lo timbun makanan nih orang dateng rumah mau beceng sini mana lo udah selesai ya peran uriah tadi itu terjadi ini seru sih untuk kita bahas ya? timbun makanan katanya? yang pasti ya bro menurut saya ya timbun makanan ya nanti basi makanan konyol ya? apa yang ditimbunnya? apa yang ditimbunnya? mau kaleng sarden itu buat 2 tahun dimulakan sarden yang hari ini timbun itu timbunnya juga langsung basi ya bener jangan ya bro ya tapi kalau perang dunia ketiga apa kira-kira implikasinya menurut lu? perang dunia ya pasti di market itu selalu buruk ya di market apapun itu bisa trigger banyak sekali hal yang nggak kita inginkan dan memang tensinya memanas tapi kalau kita lihat patternnya bro ya ada perang di suatu kawasan tertentu itu selalu meredah dalam waktu kurang 3 bulan sebenernya ya serasa ada ini suatu major forces ya yang memaksa adanya perang dan setelah itu selesai habis itu selesai ya perang, pendanaan, cuan itu selesai terus betul jadi apakah perang ini hal yang serius ya serius tapi apakah sesuatu yang harus kita jadikan alat untuk melihat dunia dengan penuh ketakutan ya jawabannya enggak karena di dunia ini apalagi yang era modern sekarang ya itu semua itu karakteristiknya orangnya itu mau menang semua presiden negara yang perang itu juga nggak mau perang sebenernya dia kalau disuruh pilih ya bro dipilih cuan atau perang dia pilih cuan nah tapi gimana cara cuan pas perang nih nah ini kan seluruhan gimana cara cuan ini margin call ini gue sih mau jujur aja ya ini tuh margin call is all about cuan ya cuan 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 dan cuan lu mau uang sini lu nggak mau uang ya nggak usah nonton ini gitu tapi lu nonton ini khusus hanya untuk cari uang ya jadi kalau gimana caranya apa yang bakal gua lakukan itu kalau misalnya let's say ya perang dunia 3 boom terjadi yang pertama gua dari negara kita adalah komoditas bro karena pasti melonjak ya kemarin Iran kena orang pada ngantri bensin dan harga crude oil naik jadi yang pertama gua hantam ya mungkin gua beli tambang batu bara mah gua beli sawit bro oke sawit yang banyak gua beli ya gua beli sawit sama batu bara karena itu pasti akan melonjak tinggi sekali karena jalur perdagangan setiap perang itu yang dipotong pertama teman-teman sebelum adanya militer keluar dan lain-lain pasti jalur perdagangan dulu yang kena ya dan disitu mungkin uang gua gua pindahin ke mata uang yang lebih netral ya kayak Swiss franc mungkin ya Singapura dollar ya antar Singapura dollar atau Swiss franc jadi sama emas mungkin ya ya emas tapi kita nggak boleh ngomong kalau emas ini mereka ini apa enggak tapi emas kan bisa dipasuhin oh jaman sekarang bisa ya hati-hati ya teman-teman yang emas palsu ya jangan ya nah ada yang menurut itu gimana Solana kedepannya coba Solana saya tetap sama outlooknya target saya di cycle ini tuh dalam jangka panjang ini ke 350 ya untuk Solana apakah saya masih punya exposure punya apakah teman-teman mau diisi edi range ini ya ada peluang kalau teman-teman yakin dengan potensi kenaikan ya up to 150% dari range ini ke 350 ya it's a very good blue chip asset ya Solana dan meskipun relatif ter sentral ya dibandingkan dengan blockchain yang lain tapi Solana ini memiliki teknologi yang jauh lebih efisien daripada Ethereum karena statusnya sekarang Ethereum seperti ini ya karena gas fee yang murah bro ya jadinya jumlah Ethereum ya yang dibakar fee-nya itu sangat sedikit sehingga yang ada inflationary di market satu-satunya cara ya Ethereum itu bisa naik ya banyak yang pakai chain-nya dan ini hal yang saya lihat ya cukup menarik dengan korelasi revenue Solana dan juga Ethereum ya kalau kita lihat Solana ya revenue nya negatif 51% 30 hari terakhir sementara Ethereum ya 30 hari terakhir ini revenue nya naik ya revenue nya wah ini jumping revenue dari Ethereum 30 hari terakhir itu 112% 68 juta USD ya berarti lagi pindah bro ya dari chain-nya Solana ke Ethereum sekarang jadi saya masih percaya ya ini adalah bottom cycle untuk Ethereum dan 68,2 juta USD dalam 30 hari revenue itu not bad ya tapi ya emang vitalik ya kadang suka jual-jual tokennya tapi itu kan terserah dia terserah dia buat barang cewek ya next kita bahas konflaks dulu oke tapi ya emang vitalik ya kadang suka jual-jual tokennya tapi itu kan terserah dia terserah dia buat barang cewek ya next